Intro Sobat Sabi, di awal tahun ini sejumlah media masa internasional merilis hasil penelitian lalu lintas yang dilakukan oleh sebuah produsen minyak pelumas. Menurut indeks top start dari produsen itu, rata-rata terdapat 33.240 kali proses berhenti jalan per tahun di kota Jakarta. Jika dibandingkan dengan kota-kota lain, ternyata indeks top start di kota Jakarta ini menempati urutan pertama. Jadi Jakarta menyandang kota dengan lalu lintas macet yang terburuk di dunia. Sedangkan Surabaya menempati urutan yang keempat. Melihat kenyataan itu, maka memprediksi keberlangsungan waktu di kota Jakarta tidaklah mudah. Apalagi kita yang melakukan aktivitas perjalanan di saat jam sibuk berangkat ataupun pulang kerja. Kemacetan lalu lintas seringkali menjadi alasan klise bagi seseorang saat terlambat masuk kantor ataupun menghadiri pertemuan-pertemuan ibadah atau rapat. Kita pun bisa mengerti dan maklum atas kondisi tersebut. Namun sejujurnya, ada juga orang yang datang terlambat karena sudah terkondisikan demikian. Bila kita teliti lebih cermat, mereka yang datang terlambat ternyata orangnya ya itu-itu saja. Jadi mereka sudah terbiasa datang terlambat. Bagi mereka, kemacetan lalu lintas menjadi kambing hitam untuk dipersalahkan. Memang ada orang yang tidak tepat waktu karena kemacetan lalu lintas atau kondisi lain yang terjadi di luar kekuasaannya untuk menghindar. Kita bisa memaklumi keadaan ini. Tetapi ada juga orang yang tidak tepat waktu karena ketidakdisiplinannya dalam mengatur waktu itu. Sobat Sabi, Manusia diciptakan Tuhan untuk menguasai waktu, bukan dikuasai waktu. Waktu adalah ciptaan Tuhan yang dititipkan kepada manusia untuk diatur dan dikelola sebesar-besarnya untuk kesejahteraan umat manusia. Sobat Sabi, Bila kita kehilangan uang atau barang, kita masih bisa mencari dan menemukannya. Tetapi, Bila waktu sudah berlalu, tidak akan berulang kembali. Untuk bisa mengelola waktu dengan lebih baik, perhatikanlah tips berikut ini. Persiapkan segala sesuatunya pada hari atau malam sebelumnya. Simpan benda-benda penting yang akan dibawa di satu lokasi. Antisipasi keterlambatan yang mungkin bisa terjadi. Buatlah komitmen untuk datang 15 menit lebih awal. Gunakanlah agenda sebagai sarana pengelolaan waktu. Sobat Sabi, Datang tepat waktu merupakan kebiasaan baik yang harus dimiliki oleh setiap karyawan. Kebiasaan ini akan membantu Anda menjadi lebih baik. Terima kasih telah menonton!